Selain itu Hiroyuki Take juga rekannya Eichiro Oda, pengarang One Piece sobat, jadi udah kayak temen akrab gitu ya sobat ya Ya halo assalamualaikum sobat-sobat semua, ketemu lagi dengan aku Dar di Bookboys Nah di video kali ini kita masih di konten review ya, kali ini kita bakalan review komik Jepang yang sebenarnya komik ini udah gak asing lagi ya Di telinga sobat-sobat kolektor semua maupun yang baru bergabung dengan dunia komik ya Kali ini kita akan membahas komik berjudul Saman King ya, karyanya Hiroyuki Takei yang sebentar lagi bakalan diterbitin ulang ya Nah sebelum kita mulai videonya, dukung channel ini dengan cara subscribe ya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bookboys, jangan lupa aktifin notifikasinya ya Oke? Langsung saja kita mulai reviewnya Nah ini dia komik Saman King ya, karyanya Hiroyuki Takei ya Hiroyuki Takei ini merupakan mantan asistennya Nobuhiro Watsuki ya Buat kalian yang gak tau, Nobuhiro Watsuki adalah mangaka dari komik Samurai X atau Ruroini Kenshin ya Selain itu Hiroyuki Takei juga rekannya Eichiro Oda, pengarang One Piece sobat Jadi udah kayak temen akrab gitu ya sobat ya Nah ini dia sobat komik Saman King volume 1 ya Ini cover depannya, bisa kalian lihat ini judulnya Saman King Ini ukurannya seperti komik yang reguler ya Karena memang ini dulu cetakan reguler Komik Saman King ini diterbitin sama MNC ya sobat ya MNC komik ya Kemudian kategorinya ini Remaja, karyanya Hiroyuki Takei Dengan judul Menari Dengan Hantu Ini tokoh utamanya ya sobat ya Kemudian ini cover sampingnya Agak tipis ya Disini hanya ada tulisan Saman King Hiroyuki Takei dan disini ada MNC Kemudian di bagian belakang ada sedikit sinopsisnya Ini yang tokoh utama yang namanya Yoh ya Kemudian ini dari Sonen Jam Blue komik ini seharga Rp12.000 ya sobat ya Covernya ini covernya pakai yang glossy ya Jadi depan samping belakang semuanya glossy Nah untuk komik ini sendiri Ini Saman King ini dipublikasikan pada tahun 1998 di Jepang ya Sedangkan untuk di Indonesia Ini dicetak pada tahun 2004 ya Cetakan pertama Dan ini ada cetakan ketiga Juni 2007 Bisa dibilang ini tuh memang pada tahun itu Memang sangat laris banget ya sobat ya Makanya hingga sekarang bakalan diterbitin lagi sama Alex Media Compute Indo yang kayaknya seminggu lagi sobat ya Dan untuk jenis kertasnya ini kertasnya book paper ya Jumlah halamannya ini ada statusan sobat ya Ini ada 202 Jadi ini ada sekitar 204an sobat Ini sobat masalah halamannya ada 206 ya Ada 206 halaman sekalian yang iklannya ya Kemudian untuk genre dari komik ini Genre nya ini masuknya supernatural sama adventure ya Untuk bacanya dari kanan ke kiri Seperti komik Jepang umumnya Dari kanan ke kiri ya Kanan ke kiri sobat ya Tampilan awalnya Ini depannya sobat Kalian bisa lihat Ini gambarnya ya Saya sudah baca komik ini sekilas Jadi untuk komik ini sebenarnya tulisan sama artnya juga berimbang Jadi kita baca komik juga bisa menikmati Karena tulisannya nggak terlalu banyak Gambarnya juga bisa ngejelasin juga ya sobat ya Nah untuk panel komiknya sendiri Kalian bisa lihat ini juga mudah dibahami ya Nggak terlalu rumit Jadi simbol seperti ini Nah sobat ya Ini panelnya Jadi urut-urut-urutan bacanya Dari kanan ke kiri Dari atas ke bawah itu gampang banget sobat Mudah dibahami Nah ini tulis-tulisannya juga nggak terlalu banyak ya Untuk jalan ceritanya juga menarik sobat Ini jalan ceritanya benar-benar menarik Jadi ini tuh Mengisahkan tentang seorang anak ya Yang bernama Manta Manta itu anak SMP ya Yang kelihatan tampangnya kayak orang nggak tahu ini ya Dia itu Sepulang sekolah gara-gara ada les itu Dia pulang sekolah telat gitu sobat Dan dia mau naik kereta api takut ketinggalan Akhirnya dia lewat kuburan Waktu di kuburan dia melihat seorang anak Seorang anak ini namanya Yuh ya sobat Dia itu adalah seorang saman Seperti judulnya Saman King Jadi komik ini menceritakan tentang seorang saman Saman di komik ini adalah seseorang Yang bisa menghubungkan dunia nyata Dengan dunia para hantu ya sobat ya Jadi si Yuh ini bisa berhubungan dengan hantu Si Manta ini sekolah SMP ya Nah si Manta ini ketika melihat ini kaget sobat Dan akhirnya dia lari Keesokan harinya dia datang ke SMPnya Dia cerita ke teman-temannya Tapi nggak ada teman-temannya yang percaya satupun ya Dan ketika dia lagi jengkel-jengkelnya Karena teman-temannya nggak percaya Akhirnya si Yuh ini adalah Malah masuk sekolah ini sobat Dia kayak murid baru gitu Dan dia auto langsung bilang Wah ini orangnya Tapi teman-temannya juga nggak percaya Dan akhirnya dia membuntutin si Yuh sobat Buat nyelidikin apakah itu tadi benar Apa dia salah lihat gitu sobat Ternyata dia membuntutin Yuh itu Sampai ke sungai-sungai juga tetap Nggak ada respon gitu sobat Hingga pada akhirnya si Manta ini bosen banget Dan akhirnya si Yuh ini bilang sendiri Kalau dia tidak salah lihat ya Jadi dia memang bisa memiliki kemampuan seperti itu Cuma dia nggak mau identitasnya sebagai saman terbungar sobat Dua berkenalan dan sekolah bersama ya Hingga pada suatu hari Pada suatu hari itu ada seorang preman ya sobat ya Ada seorang preman yang menginja-inja Salah satu batu nisan di makam yang biasanya tempat nongkrong itu sobat Sedangkan yang diinja itu adalah batu nisan Dari seorang samurai legendaris sobat ya Samurai legendaris yang dulu pernah membantai beberapa ratus orang gitu sobat Dia adalah boss kayak boss geng gitu ya Tapi teman-temannya sangat percaya sama dia bahwa hantu itu nggak ada Nah ternyata di saat mereka lagi bersenang-senang seperti ini Si Manta itu malah berada di kuburan ini sobat Akhirnya dia diajar nih sama preman-preman ini Dan akhirnya si Manta ini ke sekolah dengan keadaan babak belur sobat Nah ini sobat Ketika dia datang ke sekolah dengan babak belur ini Teman-temannya kayak mengejek dia gitu sobat Dan si Yoh yang baru datang akhirnya bilang sama si Manta Ayo kita balas mereka Namun si Manta kayak nggak mau Ngapain balas dendam ke mereka sedangkan mereka preman ya Sedangkan ini si Manta anak kecil dan si Yoh ini juga anak kecil yang Bisa dibilang tinggi kerempeng gini sobat Namun ternyata apa yang dilakukan ya Ternyata si Yoh ini memiliki kekuatan saman ya Jadi si Yoh ini ketemu di kuburan ini bersama preman-preman ini Si Yoh itu memiliki kemampuan untuk memasukkan mahluk gaib tadi ya Yang beratnya kayak hantu itu ke dalam tubuhnya Kalau di Indonesia bisa dibilang ini tuh kayak semacam apa ya Penyihir atau dukun kali ya Atau bisa dibilang ini kerasukan gitu sobat Dan akhirnya yang masuk itu adalah samurai Yang tadi batu nisanya diinjek-injek sama preman itu sobat Sekalian ini balas dendam gitu ya sobat ya Di saat semua orang nggak percaya gitu Akhirnya si samurai ini masuk Dan akhirnya menghajar preman ini sobat ya Akhirnya preman itu nggak ada apa-apanya Nah ini dia sobat yang dimaksud profesi saman itu Dia bisa meminjam kekuatan roh yang ada di sekitar situ sobat Untuk menjadi kekuatannya Nah ini dia ya sobat ya Artnya keren juga Oke Nah kira-kira jalan ceritanya seperti ini ya sobat ya Jalan ceritanya menarik banget buat diikutin Untuk artnya sendiri detil banget ya Walaupun ada beberapa ada keagak-agak kartunan Kayak yang model kayak gini Itu model-model kayak si Eishiro Oda ya Dan juga komik ini berhubungan dengan kayak samurai-samurai ini Bener-bener mirip Waktu mereka masih menjadi assistant-nya Nobuhiro Watsuki ya Kalau di One Piece ada Zuru Kalau di Saman King ini Dia sudah dari komik pertama aja Sudah menggabarkan yang samurai ini sobat ya Ini dia ya Nah tambahan info buat teman-teman semua Saman King ini bakal diterbitin ulang Atau dicetak ulang dalam format premium Dan dalam format yang lebih bagus ya Tapi bukan dari MNC Tapi bakalan dari Elex Media Kabarnya nanti bakal lebih bagus cetakannya ya Pastinya Karena kalau kalian lihat sendiri Ini harganya dulu Rp12.000 Sedangkan Saman King edisi terbaru nanti Bakalan Satunya dijual dengan harga sekitar Rp70.000 Sobat Wow Jadi sedikit bikin kantong kering ya sobat ya Apalagi kalau jumlah volumenya Rp35.000 Bisa dibatangin Kalau sobat punya uang Rp70.000 Dikali Rp35.000 Sobat butuh berapa juta tuh Buat ngolek semuanya Nah itu tadi sobat video review Dari Book Boys Di komik Saman King ya Semoga review ini Bermanfaat buat teman-teman semua ya Jika kalian suka video ini Jangan lupa like dan share Dan pastinya kalian juga bisa komen-komen ya Dukung channel ini dengan cara subscribe Biar saya makin seneng Dan makin rajin bikin konten buat kalian Oke sobat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Saya Edart pamit dulu Salam Books Lovers Dadah Buat kalian yang kepo sama video terbaru Dari Book Boys Kalian bisa cekidot disini Dan untuk tonton playlist dari review Yang pernah saya bikin Kalian bisa cekidot disini ya Dan jangan lupa subscribe Kalian juga bisa langsung klik disini Oke dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax